Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 iya ya, gender-gender musik itu kan mulai dari jazz, pop, rock, R&B, EDM, pasik, apalagi? ada yang lagi gak ya kalian tahu? banyak banget pokoknya ya nah itu dia, ada blues, ada jazz, gitu kalian ini gak pernah datang ke event-event musik jazz gak? pernah? kebetulan pembuat event ya, jadi gak pernah datang ke event orang ya? tapi di segelenggaran kebetulan segelenggarannya ya? iya dong, harus banget, harus banget kalau misalkan, memang orang yang suka, apa ya? kalau misalkan sudah terbiasa sama musik gitu kan bun dia tuh sehari gak dengerin musik tuh dia kayak ngerasa kosong, lebih ke ngerasa kosong itu jujur itu aku banget ya aku tuh on the way, mau pulang pasti aku dengerin lagu lagi mau bobenah pasti aku dengerin lagu terus aku mau tidur pasti dengerin lagu dulu kayak, lagu itu bisa menenangkan kita, bisa naikin mood kita juga bisa, apa ya? bisa tau suasana hati tuh kayak gimana makanya adanya genre genre per musik itu kayak gitu bun kalau kita lagi mau joget, kita tel idm ke, rnb ke, apapun itu terserah gitu kan kalau kita lagi pengen slow rock-slow rock, banyak juga yang bagus-bagus band-band keren kalau kita lagi mau metal-metalan ada juga segala macem, banyak banget musik itu bener-bener berpengaruh banget di kehidupan kita ya kayak, kalau buat aku sih kayak gitu, kalau Bunda Vita? iya sama aku juga, aku tuh tergantung mood juga kalau misalkan lagi kalau malem deh misalkan, kalau malem itu kan waktunya hampir mau tidur gitu kan malem-malem kan kita gak setel yang jeduk-jeduk ya kalau malem ya aku lebih ke lagu-lagu 90-an, 80-an, 90-an, lebih... nah, jadi aku ada info nih ya ada salah satu studi terbaru dengan hal itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Adrian Nortney yaitu dari Harriet Watt University, Edinburgh, Inggris jadi dia itu men-survey 36.000 orang dari 60 negara nah, dari hasil penelitian itu dia menghasilkan bahwa setiap seseorang itu berbeda-beda jendera musiknya betul dan kepribadiannya betul dengan, oh musik ini ternyata berbeda seperti ini orangnya oh musik ini ternyata kepribadian seperti ini dan semua orang itu hasilnya beda-beda gitu betul-betul, memang yang tadi aku bilang bun, kayak setiap orang itu gak mungkin jendernya sama mungkin ada yang sama, mungkin ada yang kayak Bunda nih, misalkan Bunda suka lagu-lagu 80s, 70s gitu-gitu kan boleh, 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 boleh 80s gitu segala macem memang lagunya tuh apa ya, kalau tahun 80-70 itu lagu-lagunya tuh bener-bener apa ya, kayak kita gak harus apa ya, kayak arti dari lagunya tuh udah bagus banget dan kadang-kadang tuh kadang-kadang relate sama kehidupan kita juga kan kalau 70-80-an, kalau 90-an tuh lebih ke boy band, girl band gitu-gitu kan kalau sekarang itu udah acak-kadul banget ya kalau musik yang sekarang ya bukan acak-kadul sih mungkin genre musik kalau misalkan sekarang itu jadi lebih banyak lagi gitu kan makin disini makin banyak timbul jenis-jenis musik yang terbaru gitu ya benar-benar makin update gitu kan apalagi sekarang tuh banyak banget penyanyi-penyanyi indie gitu ya iya, penyanyi indie nah, misalkan indie juga tuh termasuk genre musik tuh iya, indie tuh, indie tuh termasuk jadi genre musik karena sebenernya maksud dari indie itu adalah band yang tidak ada label-nya maksudnya dia tuh mendirikan band dia sendiri tanpa ada label karena kalau misalkan kita tahu kan ada beberapa band yang kayak dilabeli sama... Indie tapi indie itu bukan genre musik indie itu artinya dia independen iya, tadi aku tapi dia nggak masuk dalam genre musik kamu tadi ngomongnya masuk dalam genre musik iya, aku bilang aku bilang, aku menjelaskan ada aku menjelaskan indie itu adalah suatu band yang tidak ada label-nya jadi dia itu mendirikan grup band-nya sendiri tapi sekarang indie itu disebut sebagai genre musik oleh beberapa kalangan oke, aku belum susah yang ngomongnya Kakak Uca ya Solek tadi dengernya kayak langsung disebut genre itu kayak... menurut aku tuh bukan genre Solek kalau indie itu iya, jadi indie itu memang dia itu membangun... grup band-nya sendiri, karena kalau misalkan kita tahu kan beberapa band itu kan biasanya dilabeli oleh... ada produsernya yang kayak gitu-gitu kan kalau misalkan indie itu kan dia itu membangun band-nya sendiri jadi makanya sebutnya indie, independen gitu tapi beberapa di kalangan sekarang itu ada yang menyebut indie itu sebagai genre musik gitu karena sekarang indie itu kayak memiliki ciri khas sendiri gitu loh di lagu-lagunya gitu sih oke, kalau yang aku baca oke, sekarang kita tanya Sobat Badak yuk mereka ini... kesukaannya atau genre musiknya apa sih? coba kita tanya ini ada Bunda Tita kayaknya ini sih, mungkin kayak Bang Dhani kali ya Bang Dhani kan ini banget sama band Niji kan ya Niji itu termasuk apa ya? dia pop ya? pop, pop iya, pop rock juga iya kan ada lagu-lagu yang lagu-lagu Niji itu ada yang kayak... apa sih namanya, beatnya agak keras, agak cepet gitu kan ada ya maksudnya lagunya, lagu Niji itu kan bener pop rock, lagu-lagu Niji itu pop rock gitu ya oke, ini ada Bunda Tita, Kak Hilmi, Mas... eh Mas D... siapa namanya? Bang Dhani, ah susul, aku jadi ngikutin itu Gara-gara-gara-gara-gara magnya Gerta Garrett eh mas siapa sih Bunda yang dipanggil, Mas? eh Mas, itu Mas, Dhani tolonglah... musik top 40 suka lagu-lagu pop ringan yang selalu masuk ke 40 barangkali kamu termasuk tipe Kepedadian yang satu ini pekerja keras, suka bersosialisasi, lembut dan tahu cara mencintai diri sendiri nah itu dia itu musik pop top 40 itu adalah orangnya seperti itu tadi ya bekerja keras suka bersosialisasi lembut dan tahu cara mencintai diri sendiri gitu musik pop top 40 iya ada lagi yang EDM nah EDM ini dubstep ya aku gak paham sih atau trip hop termasuk genre musik yang paling sering diputar di akun spotify milikmu? enggak aku enggak kamu? sometimes sometimes ya nah sesuai dengan ritmenya yang menghentak dan membangkitkan semangat musik ini biasanya sengaja dipilih oleh orang-orang yang hobi berinteraksi dalam pergaulan dan punya kreativitas tinggi itu kalau keroncong apa? keroncong itu keroncongan itu keroncongan oke tapi itu tapi biasanya para penggila musik dance juga kurang lembut orangnya cenderung lugas oke tapi sebenernya kalau misalkan nah bingungnya tuh adalah kalau misalkan kayak kita kan sekarang itu kan jenis musik tuh banyak banget ya genre-nya ada pop rock tadi yang dibilang ada jazz ada lagu-lagu keroncong bener kayak kata kakak Hilmi ada pop rock ada dengerin lagu EDM jadi kita sendiri tuh bingung sebenernya pribadian kita tuh gimana padahal kita sukain juga iya iya karena sesuai mood aja gitu kan yang kita dengerin kadang kalau misalkan kita lagi ngeliat temen, ih lagunya enak pengen dengerin ah aku kalau aku sih lebih yang kayak gitu ya karena jujur aku tuh jarang dengerin lagu kalau misalkan sendirian di rumah kalau aku tuh lebih sering dengerin lagu karena kakak Ocha dengerin lagu jadi aku suka dengerin iya aku juga dong, aku jujur aku baik terinspirasi dari Ocha nih kadang kita kalau misalkan lagi santai-santai gitu kita Ocha suka dengerin musik kan dan musik-musik enak-enak banget pasti banget aku pernah ya kakak Ocha itu dengerin lagunya Afgan full album gara-gara kakak Ocha aku jadi dengerin lagu Afgan padahal sebelumnya aku lagi gak dengerin-dengerin lagu-lagunya si Afgan itu beneran deh soalnya kalau ngeliat kakak Ocha ya disini tuh kakak Ocha tuh paling sering dengerin lagu ya jadi dia kadang lagi dandan dia dengerin lagu kadang lagi main album selalu banget dia tuh kaya radio kaya radio, non stop dia tuh si Ocha ini tapi nih dengerin tuh enak-enak aja hari ini ya tau gak semua lagu-lagu yang dia setel aku add, aku tambahin ke playlist di Spotify aku aku tanya Ocha itu judulnya apa, penyanyi siapa, si ini-si ini bun kata Ocha gitu kan langsung aku add, aku tambahin di play app Spotify aku nah lagu-lagu rap, oh ini ada lagi lagu rap ya apa genre rap, genre rap maksudnya nah lagu-lagu rap memang terkenal karena lirik-liriknya yang lugas dan musiknya yang dinamis kalo kamu juga hobi mendengarkan musik-musik bikinan para rapper mumpuni macam Eminem, Timberland, Rich Brian atau Drake kemungkinan besar kamu adalah orang yang mudah bersosialisasi gitu tapi kamu juga agak arogan nih bunda suka dengerin rap? rap, itu kadang-kadang Rich Brian aku dengerin ok Rich Brian, Timberland aku dengerin Timberland tuh penyanyi old school ya tuh dari iya udah lama banget itu Timberland tuh jaya-jayanya tahun 2000-an, tahun 2000-an berapa ya Timberland itu ya iya pertama kali dia yang duet sama Nelly Furtado betul yang keren apa namanya? morning after dark iya pokoknya itulah, Timberland Timberland itu sekarang dia kerjasama sama Agnez Monica oh iya? iya di Amerika aku baru tau iya jadi Agnez Monica masuk labelnya si Timberland wah keren banget iya di Asana gitu mudah-mudahan Bunda Vita juga yang masukin amin bunda nanti nyanyi lagu apa kira-kira? apa aja lah bunda mah bisa apa aja oke bunda mah bisa apa aja oke kita next lagi ada musik jazz iya kalo kamu termasuk penggembal musik jazz rajin nonton event-event musik-musik jazz gitu ya berarti kamu salah satu golongan dengan orang-orang yang kreatif yang tau cara menghargai diri sendiri biasanya para penyuka musik jazz ini ini outgoing dan juga santai karena lagunya emang santai banget ya adem gitu kan jujur ya honestly ngomong jujur sekarang udah alay tau oh gitu enggak juga dong kak serius serius tapi kan enggak menurut orang kamu kan sudah bisa menyapa natal enggak tapi kalo menurut anak-anak strata yang sama kayak aku yang tahun aku tuh kalo denger jujur udah dianggut alay tapi kalo buat anak-anak aku enggak kamu ngomong jujur di selatan coba coba kamu sweet nanti aku ikutin kalian tapi di orang-orang selatan juga gak kayak gitu kok kok aku sering ke selatan selatan main dimana? SMBD enggak dong atau SMBD jadi mana-mana oke jadi sebenernya gitu aja deh aku ya jadi sebenernya aku cari jalanin tengahnya aja ya jadi sebenernya aku kalo event jazz aku belum pernah tapi aku dulu pernah nonton DWP sama FF yang si Gorup itu WTF 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 aku pernah nonton itu dan rencananya kalo musik jazz ini aku akan nonton nanti di bulan September sama temen-temen aku dan sudah beli tiketnya yang dibantung ya? iya betul sekali mantap jadi ini pertama event musik jazz yang aku datangin nih hmm hmm iya seperti itu oke lanjut lagi ya lanjut lagi DWP tahun berapa kamu? tahun 2018 kayaknya deh lama banget itu waktu aku masih muda tapi sekarang aku masih muda juga sih masih banget sekarang masih muda sekarang umurnya aja yang agak banyak umurnya yang banyak aku ke Apple itu katakan musik bunda Vita cuman apa? musik indie bun musik indie mau baca musik-musik dari aliran indie biasanya berciri non mainstream pecinta musik garapan band-band yang berkarya di luar label perusahaan musik ternama seperti ini biasanya memiliki kreativitas tinggi dan berbeda sayangnya mereka juga dianggap memiliki self respect dan relatif rendah tidak terlalu pekerja keras dan kurang sensitif hmm hmm umur bunda Vita apa tuh? umur tua bunda Vita tapi jiwa muda jelas jelas banget setuju banget aku sama kak i love you bang Dhani setuju banget sama kak Dhani iya musik klasik musik klasiknya enak nih klasik musik klasik itu dulu waktu aku hamil ya dengan anakku aku sering dengerin musik katanya oh non katanya oh non katanya kalau misalkan kita lagi hamil terus anak yang dalam kandungan kita dengerin musik klasik katanya satu saat anak itu anaknya binter hanya gitu iiii tapi kita aminkan aja ya aminkan ya pasti gak percaya iya aja jadi waktu hamil tuh aku dengerin musik klasik tuh waktu hamil aku dengerin musik klasik hape bosen sebenernya gak begitu suka gitu tapi ya harus katanya gitu kan jadi menyemangati aku untuk mendengarkan musik klasik jadinya tapi disini tuh katanya apa nih? Mozart sih bun iya katanya lebih ke lagu-lagu Mozart jadi ditaro aja headset di perut aku sama aku akunya dengerin iya iya bisa aku takut ke jengkang kok oke oke diam-diam kamu mendengarkan melodi-melodi klasik bubahan maestro lama macam Beethoven Bach dan Mozart oh yang tadi disebut sama Kak Ocha ya itu bukan berarti kamu punya selera tua tapi menurut penelitian ya para penggemar musik klasik itu termasuk orang yang punya harga diri tinggi dan kreatif tapi memang sedikit introvert atau tertutup pada lingkungan sekitarnya hmm oke oke ternyata kayak gitu ya mungkin itu risetnya dari kebanyakannya gitu ya next ada apa Kak Ocha? musik blues para pecinta musik blues umumnya memiliki 5 karakteristik berikut ini yaitu kreatif mencintai diri sendiri bukan narsis ya mudah bergaul dan cenderung santai dalam menghadapi banyak hal blues memang enak sih gugun blues musik rock biasanya musik rock diidentikan dengan kekerasan, depresi, drugs, dan hal-hal negatif lainnya tapi tahukah kamu ternyata hasil survei North menunjukkan kalau para pecinta genre musik ini justru memiliki kepribadian yang cukup sensitif oke mereka umumnya punya jiwa kreatif dan slow tapi memiliki rasa bangga yang rendah terhadap diri sendiri oke kurang suka bekerja keras dan sedikit sulit bersosialisasi oke next ada apa lagi? banyak ya ternyata genre musik ya? iya oke budovita silahkan aku mau nanya kamu tau gak The Float atau Floating apa Float ya? The Float? Float? band yang dan lalu 3 hari itu selamanya aku tau, aku tau Float yang nyanyi lagu sementara ya? iya betul itu termasuk indie? itu band indie atau apa? itu band indie itu band indie jadi indie itu tuh sebenernya kalo misalkan dibilang ya tadi ya Kauce juga udah ngejelasin kan sama aku indie itu tuh sebenernya bukan genre musik genre itu yang berarti dia itu tidak memiliki label musik jadi dia itu membangun bandnya sendiri dengan orang-orang yang ada di dalamnya jadi cuma itu itu aja kenapa sekarang itu apa sih indie itu sering banget dibilang eh lu suka musik indie ya? ya gitu kan karena sekarang emang lagi banyak band-band indie itu yang bermunculan band-band indie itu kayak kayak tadi ya terus Payung Teduh oh Payung Teduh itu indie? iya awalnya oh ini ERK iya iya dong indie dong efek rumah kaca itu kan rumah kaca itu enak-enak loh ya terus juga starts and rapid itu band indie yang disebutin tadi semua gak ada yang aku dengerin oh gitu? aku gak suka kayak menurut aku selera ya selera ya kalo aku memang gak ngikutin artis Indonesia gak ngikutin musik Indonesia kalo aku karena menurut aku tapi terkadang dari band-band yang tadi disebutin indie-indie itu ada lagu 1,2,3 ada yang enak ada yang easy kayak easy listening tuh ada cuma menurut aku gak semua lagunya tuh bagus kayak ada satu contoh band apa 420 420 itu kan salah satu band yang udah hype banget nih sekarang tahun kemarin 2 tahun lalu lah ya tapi ternyata kalo di kulik-kulik lagi vokalisnya itu gimana ya kayak dia itu ciptakan lagu gak bisa aku ceritain disini lagi jadi skip aja dipotong jadi kalo misalkan menurut kita sih ya kalo misalkan memang kalian tuh suka mendengarkan lagunya ya emang sih ada beberapa lagu-lagu dari band indie itu yang kontroversi ya ada yang kayak menyindir politik yang kayak gitu-gitu tuh banyak ya kan terus juga membahas ke arah-arah yang negatif itu tuh banyak tapi kalo misalkan kalian suka dengerin kalian suka sama musik ya udah dengerin aja gak apa-apa asalkan jangan kalian ikutin aja alurnya kayak gitu jangan ikutin apa yang kalian dengarkan di lagu tersebut kayak gitu ya tapi aku gak bilang musik-musik atau penyanyi Indonesia itu jelek sih enggak sih cuma kalo aku lebih suka penyanyi-penyanyi atau band-band tuh yang bener-bener yang 90-an di Indonesia ya Bun ya karena mereka itu bener-bener menciptakan lagu pure pake hati pure artinya itu dalem banget kalo yang sekarang itu kontroversi betul kata Gita kontroversi pake hati aja gitu iya pake baju kebetulan ya terus juga sarkas iya sarkas sarkas juga jadi gimana ya musisi-musisi itu banyak banget yang udah bermunculan sekarang tapi ya kita juga gak bisa pungkiri banyak juga artis Indonesia yang bawa nama ke internasional Agnes Monica, Rich Brian, Nicky terus siapa lagi Anggur Anggur Hitamow ah kita mau capek capek ya capek ya tolong ya anda lagi diteng tolong jangan-jangan tertawa terus Bunda nanti suaramu habis disini ya jangan kayak gitu ya Bunda ya tapi efek rumah kaca itu udah internasional loh iya efek rumah kaca oh iya efek rumah kaca efek rumah kaca ke sana dia manggung itu orang yang nonton dia tuh sampai luar ke cafe wow mantap 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 tapi memang jenrenya itu rada ke pang segala macem gitu memang enak sih musik country musik yang berakar dari Nashville ini identik dengan gaya hidup western para pecinta jenis musik ini biasanya merupakan pribadi yang pekerja keras dan mudah bergaul country wah enak sih memang country country itu kalo di US itu ini ya musik country ya itu dia kita lanjut aduh aduh udah ketemu peluang biasanya kalo kayak gitu tuh di otak kadang ada santana santana tau gak Bunda itu penyanyi old school juga itu oh santana itu country tau gak santana Bunda santana tau gak dia di Michelle Brands itu kan iya Michelle Brands benar itu dia country musik reggae kita dong Michelle Brands musik reggae siapa yang mau bacain siapa musik reggae musik yang dipopulerkan oleh Bob Marley si itu tuh ya si orang war itu iya ini identik dengan jamaica dan gaya hidup gaya bass wow para penggemar genre musik ini umumnya memiliki kreativitas tinggi nih sensitif, santai, dan mudah bersosialisasi tetapi mereka juga santai dalam menghadapi hidup dalam artian kurang pekerja iya itulah analisis tipe-tipe menurut sklera musik yang tadi kita sudah bacakan ya gitu kalian iya sih kalau di Indonesia aku sempet beberapa kali tuh orang itu memandang negatif terhadap sukses reggae sukses reggae karena kayak nanti kayak narkoba gak sih iya karena ada yang apa sih namanya narkoba ganja bagian segala macem tapi sebenarnya menurut aku gak semuanya kayak gitu kok betul ya kan mungkin itu cuma terlihat dari sebagian besarnya ada kali ya ya kan karena lain-lain kalau misalkan kalian memang suka musiknya ya sukain aja gak apa-apa jangan malu buat dipirafin ah awalnya dengerin lagunya kayak gini kalau misalkan kalian suka ya kenapa kalian gak dengerin kenapa kan jangan dibawa jangan ikutan ke arah-arah yang negatif aja sih band reggae yang enak di Indonesia itu ini kan Stephen and Coconut itu lagunya enak-enak terus lagunya tuh kayak nyanyi lagusan iya itu kan itu reggae kayak bikin bikin apa ya bikin moodnya semangatnya juga iya kata-kata diserah lagu reggae itu bikin apa sih five-nya tuh five-nya semangat semangat banget sih Tony Kira Stavara itu juga dia selai musisi dia itu juga apa sih namanya tuh kayak dia tuh tinggal di Bali kan siapa tuh Tony Kira Stavara Tony Kira Stavara Tony Kira Stavara kenalin nama aku dong siapa tau kok diundang gitu pacara-acara musiknya dia gitu kemarin dia main itu di Vespa Road Day Vespa Road Day di mana? di Bali di Bali tuh jadi dia manggung jadi yang di Bali itu VWD aja tuh ngundangnya artis reggae VWD ya Vespa Road Day kamu ikutan kamu yang bikin-ikutan nggak kebetulan saya kerja jadi gak bisa ikut ya tapi jauh ya lagi di Bandung eh di Bandung apa yang di Bandung sih? Bali udah habis bu udah habis ya tapi ini dari tadi semua yang kita bacain ya kalau misalkan aku lihat-lihat tidak jauh-jauh dari kata-kata kreatif betul tapi menurut kalian kalian percaya gak sih kalau misalkan emang ada orang yang suka sama lagu ini kepribadian itu bahwa pasti ini gitu nggak juga sih ya nggak juga sih nggak berpatokan dengan itu sih terbalik lagi tergantung orangnya mas nah aku juga sih nggak terlalu percaya karena menurut aku kayak kepribadian seseorang itu nggak bisa suka duput dari sana musiknya aja karena masih banyak juga aspek-aspek lainnya kan ya kita kan nggak bisa lihat orang dari cuma satu sisi aja betul dan yang aku dapat info aku pernah dapat info gitu ya jadi orang yang misalkan yang sedang marah lagi modok-modok gitu ya ternyata mendengarkan musik yang ritmenya slow atau kayak apa ya kayak lagi dimasas apa sih namanya dimasas kalau dimasas dengerin lagu-lagu apa sih lagu-lagu jazz eh bukan lagu jazz kayak melodi-melodi aja kan ya iya tapi yang lembut kan iya oh kan katanya kalau orang lagi marah lagi marah terus kita mendengarkan musik yang flow yang kayak gitu itu yang flow itu ritme tubuh kita jadi ngikutin si musik itu jadi kan tadinya kan kita berodak-odak nih pas denger musik itu langsung gitu misalnya ada yang marah-marah terus langsung dengerin musik itu langsung langsung ada mulai gitu karena tubuh kita mengikuti ritme musik itu tapi malah kita sebenarnya udah pernah ngerasain kayak gitu misalkan lagi emosi oh enggak oh enggak kalau misalkan lagi bad mood lagi sedih misalkan lagi sedih itu aku dengerin musik-musik yang slow gitu itu jadi kebawa juga kalau kakak Ocha apa gimana kalau apa kalau marah iya kalau misalkan lagi emosi atau lagi marah emosi itu kan banyak kan marah sedih kecewa kalau misalkan lagi sedih ada enggak sih misalkan kakak lagi sedih nih ya terus pengen dengerin lagu ini biar tak apa sedih atau kalau misalkan lagi marah harus dengerin lagunya melo-melo biar emosi enggak 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 atau rock-rock makin membara enggak enggak justru aku itu mendengarkan lagu ketika mood aku lagi baik-baik aja kalau misalkan mood aku lagi lagi kayak sedih lagi apa kayak mendengarkan lagu itu enggak sih aku kalau misalkan lagi sedih lagi marah lagi kecewa lagi apa aku lebih milih diem atau dirasain aja emosinya ya maksudnya dirasain aja emosinya diem ketika aku udah tenang baru aku dengerin musik gitu tapi kalau aku lagi mau lagi mau kerja lagi mau on the way kerja lagi bebenah lagi ngapain segala macem aku pasti denger musik kayak gitu melakukan aktivitas kayak tadi kita sebelum podcast aku nyanyi dulu di atas dengerin musik kok buka aku buka ruangannya kalau itu tiba-tiba ada suara bener cengceng kalau cengceng pasti suka dengerin lagu ya iya karena lagu itu musik itu tuh bener-bener ngebantu kita buat naikin mood mood iya naikin mood dan juga bayangin kalau dunia ini tanpa musik aduh boring ya iyalah boring iya boring banget cuma ada kalotaan doang berkalota dan berita doang tanpa musik bagaimana itu gak bisa dong bad mood banget kayaknya pasti kan bad mood banget pasti aku belum pernah nemuin orang yang gak suka musik gak pernah sih aku ada gak di dunia ini ada yang gak suka musik iya kan semua orang pasti suka musik semua orang suka musik dengan porsi mereka masuk-masih dan selera mereka masuk-masih iya betul iya betul mungkin kalau Sobat Badak disini lebihnya kayak Nika Ardila iya terus kayak Koplo lagu-lagu jadu iya kalau kuliah sih lebih sering tuh ngedengernya lagu-lagu lawas ya aku juga suka dengan lagu-lagu lawas karena apa ya vibesnya kayak nada lagunya itu lagu-lagu lawas sama sekarang itu beda banget musiknya musiknya tuh adem enak banget tuh misalkan dibawah tidur dibawah nyantan itu alasan aku kenapa aku suka dengar lagu lawas gitu karena musiknya itu apa ya gak lebay gitu loh musik kalau jaman sekarang itu musiknya tuh kayak ada gak apa sih gitu kan kalau lawas tuh kayak masih pake organ terus cuma sama gitar sama bass, drumnya juga drum yang elektrik, gak drum yang berisik gitu iya 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 iya, kalian kan dengerin lagu-lagu Nikke Ardula juga, dia tuh banyak banget instrumen-instrumen piano iya iya iya, bener tapi bukan berarti lagu-lagu sekarang gak ada yang enak juga iya banyak yang enak juga, bukan ini balik lagi ke selera masing-masing ya aku tidak menjudge kalau lagu-lagu sekarang itu jelek, aku masih suka kau dengerin lagu-lagu sekarang kalau lagi ada yang bagus lagi yang aku pengen dengerin, aku dengerin sesekali gak sih, aku gak bilang lagu-lagu jaman sekarang jelek sih bun, enggak, enggak cuma kalau disuruh pilih lagu old school atau lagu jaman sekarang, aku lebih pilih lagu jaman yang dulu karena musiknya enak, karena aku kalau dengerin musik itu bukan cuma dengerin kata-kata cintanya doang bun kata-katanya dari lagunya itu, aku dengerin juga musiknya, alunan musiknya seperti apa gitu pantes kalau karaokean lagunya Nika Ardila Melet aku tuh suka Nika Ardila ini minggu-minggu ini bunda Miftah sukanya minggu-minggu ini, cuma ya sebagai host itu kan kita harus tahu ya update-update terbaru kita harus up to date, kita gak boleh kalah dari audiens kita gitu kan jadi aku kuliklah lagu-lagu apa nih, kayak yang kemarin Today yang judulnya masih ada itu tadinya aku gak tahu itu lagu siapa, cuma kan pasti Gita pun yang umurnya masih muda pasti pernah dengar kadang, haruskah ku teteskan air mata tahu lah, kamu pasti pernah terniang kan di Kuping kan nah itu apa, tahu loh lirik lagunya gak apa iya pasti apa kan, nah itu penyanyi jaman dulu tahun 70-an yang masih kayak videoclipnya tuh kayak ya nempel-lempel terus kalau jaman dulu tuh aku suka ngeliat masih ada lirik lagunya gitu lah iya iya masih ada kayak subtitlenya, iya iya gitu, makanya aku ngulik, aku harus ngulik bunda Miftah aku harus tahu nih, ternyata Sobat Badak ini sukanya genre yang seperti apa oh ternyata kebanyakan itu Pak Yusuf, Bunda Miftah, Bunda Miftah itu sukanya dangdut sama suami istri pokoknya, sama Pak Jay, sukanya tuh dangdut, kalau request dangdut kalau gak dangdut dia gak mau nyanyi, gak mau mute, ya terserah gitu kan kalau Pak Yusuf sukanya lagu-lagu bururi, kita sebagai host kan harus ngulik ya, lagu bururi itu apa aja ya pak. Jujur ya pak, pas itu.. pas si Pak Yusuf кстати dari pas lagu, aku gatau sebenar bruri itu siapa �� Concept setelah dengerin lagunya, wah ini mas sering aku dengerin aku, ke apa lagunya iya. Terserah kalo kamu kan yang dengerin bururi itu yang lagu bururi yang paling Hype itu, yang judulnya Widuri gimana tuh gunung? Widuri, alisya bagaimanaok... alors udah udah� Even Aso tava ada baru maksudnya, ya bangun sama yuli siapapun bukan bukan siapa lagunya Bruri Sobat Badak yang duet sama Yuli siapa yang penyanyi-penyanyi perempuan Yuli siapa jadi si Yuli ibu Yuli ini punya anak kekurangan keterbelakangan keterbelakangan jadi anak itu masih ada sampai sekarang tapi 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 ya gimana enggak gitu aja itu lagunya Kiki itu ya itu lah yuk nyanyi lagi ntar oke mungkin karena kata kakak usah tadi kan terlalu terlalu suka aja lagu-lagu mungkin kita pikirnya Flyleyser lagu-lagu iya bener, aku yang gak tau lagu Nika Ardila, gak tau siapa yang, aku tau Nika Ardila tapi kan aku gak tau ya judul lagunya apa, terus kemarin tuh Kak Zaki, oh bukan, bukan Kak Zaki, Kak Irfan request lagu Seberkas Benih dari si, Sehaya ya? sampe sekarang aku dengerin lagunya karena memang enak gitu di Spotify aku ada tiga kategori musik yang ada di koleksi yang pun ku Spotify satu lagu-lagu 80-90-an, satu lagu-lagu up to date yang sekarang yang baru-baru nolong tapi aku suka aja ya, satu lagi lagu-lagu Indonesia, itu dalam satu list ah tiga list berarti, seberkas sinar, kan bener bukan cahaya itu lagu gitu kan, iya, Oce kemarin juga minta lagu dangdut iya aku juga suka lagu dangdut, lagu dangdut itu yang enak lagunya Nella Karisma Tia Valen, Nella Karisma ya? jangan kenentuk pertamu asik-asik, jangan kayak itu iya, di poploin kan, gitu, lagu-lagu dangdut kayak gedung tua gitu, tau gak yang? siapa yang mau aku tau nah itu lagu dangdut, lagu kondangan, lagu kondangan, lagu kondangan tapi kita tuh gak tau kan judul lagunya apa, siapa nyanyi, tapi kenapa kita udah dengerin lagunya? ini kita gak tau lagu nyanyi, iya, akhirnya ngulikam, kalo gak pake tajang gitu kan, dengerin nih, oh nih siapa nih yang nyanyi gitu kan nanti jadi tau pake nada lagu itu sebut gitu ya iya, kayak gitu, ngomong-ngomong lagu dangdut ya, aku punya cerita semalem banget, baru semalem banget kenapa Kak? jadi kan aku lagi pilek ya, lagi pilek ya, batuk pilek ya jadi itu kalo misalkan tidur, nyalain AC itu aku gak bisa nafas jadinya aku matiin AC, aku buka jendela kebetulan tanggal aku lagi ada hajatan, Kak Munan, dia hiburannya dangdut sampe lah tuh, sampe malem banget gitu, aku dengerin dangdut jadinya, oh gak mau gitu kan hmm, karena ya itu aku lagi gak bisa pake AC itu sampe jam 12 malem lho, dangdutah tapi gak tidur lah Mun oh, syukurnya bisa sih, selalu selesai emang udah terbiasa tidur sama musik jadi ya, udah gak keganggu di, gara-gara baca komennya Kak Irfan jadi, semuanya kan judul lagu ya, jadi ke nyanyi gitu, ngomongnya pake nada jadinya aku mendengar, jadinya aku sendiri cuci baca gak kata chatnya Bunda Miftah? masih sore itu jam 12 astaga lalu malemnya Bunda Miftah tuh jam berapa? jam 2 kali ya gak? jam 5, tunggu subuh udah subuh baru? udah baru baru, juga baru TV iya betul emang dasar bukan burung hahaha kalo biasa, kalo Betawi biasanya jam 2 atau jam 1 oh maksudnya kalo Betawi, dangdutan Betawi maksudnya iya iya oh kalo ada kawinan iya jam 12 tapi untung lho kok kalo sampe jam 12 saya kesiangan bisa-bisa bangun ya mamaku ya waktu nikah lagi tuh ya jadi dia tuh ini, rewa dangdutan kan dangdutan lah awak kan, dia tuh dangdutan nah terus awak bilang lah sama tukang amas eh ada lah biduan-biduannya kan ya dateng lah ke rumahku mau menyanyilah dia kan iya terus eh kok menyanyi sampe jam 9 ya? stop dan berhenti hahaha 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 tapi emang kalo misalkan sound sound di kondangan yang dangdut itu ke jalan tuh masih duk hahaha gitu loh iya kan? eh ujung gang sini sampe sini ujung lagi beda gang itu tuh kedengeran kedengeran cuma kayak duh duh kayak gitu kejap banget jadi aku udah cerita lagi belum selesai iya selesai jadi aku bilang kan stop dan berhenti gitu kan stop dan berhenti kaburnya nyanyi di jam 9 malam iya tergantung mamakmu lah gitu kan hei udah jam 9 belum lah berhenti kan mana depan rumahku tuh Pak Haji kanan kiri Pak Haji ya kan ga enak lah dia kan aku bilang sama Biduane eh kau stop dan berhenti dia ngomong stop dan berhenti ku cabut lah kaburnya hahaha ku cabut kau bilang sama mamaku udahlah dia pulang aja lah dia jangan supaya malam masih menyanyi menyanyi sama siapa dia kesini ga ada yang nyawer kebetulan aku kan orang timur ga ada tradisi untuk nyawer-nyawer kan kecuali orang Betawi orang ini memang sudah udah biasa kamu ngerti kan? kamu ngerti maksud aku kan? kalau orang timur kan yaudah keluarga dateng kita makan selesai pulang atau biasanya kalo udah gitu tuh lebih nyenengin ke orang-orang sekitar sih tapi orang sekitarmu Pak Haji semua nah kebetulan orang sekitarku tuh orangnya ansos mana mungkin? ansos-ansosial jadi dateng ke rumahku kasih selamat sama mamaku pulang lah dia abis makan iya udah kita Pak Haji kan nyanyi sama siapa Bun? kasihan sih ya kak Desawe nah itulah coba kalo Budapita lanjutkan ceritanya tadi aku mau bersen ga jadinya gitu iya enak banget tuh pasti aduh ga enak banget ini langsung ke kepala larinya iya jadi kemarin aku lagi nyetrika gitu santai kan siang-siang nyetrika terus kan itu hajatan kan dari siang ya dari siang terus sama Malman terus aku nyanyi tuh terus diketahuin sama anak aku ih suka lagu dangdut juga suka kalo yang enak mah udah suka aku bilang gitu terus ih kalo misal eh jadi biduan berapa ya tarifnya aku bilang gitu aku bilang gitu aku bilang ce 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 google ce tarif penyanyi dangdut berapa gitu kalo misalkan gede aku mau aku mau gitu tergantung tergantung tarifnya udah gitu yang gede itu yang bikin gede itu sawerannya Bun yang bikin gede itu sawerannya biasanya kalo misalkan dari yang punya hajat gitu kan ya biasanya rata-rata yang punya hajat tuh udah ngeluarin uang buat orang kasih orang-orang biar orang-orang tuh yang sawer hmm kalo ada beberapa tradisi yang kayak gitu ya aku pernah lihat sih tapi aku sendiri tuh gak tau ya belum pernah soalnya tarifnya tergantung tergantung apa Bunda Mifta tergantung jam terbangnya gak sih ya pasti dong tergantung lama dia nyanyinya misalnya dia kalo dari pas akat nikah sampai sore ntar ada lagi yang siang sampai malem oh per waktu per jam per jam per jam iya juga jam terbang juga ngaruh untuk sawerannya itu dibagi-bagi antara pemain sama penyanyi iya bener 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 aku tau aku tau aku tau karena keluarga dangdut disini bun hahaha oke tapi bener loh bun katanya si project pop tau kan band project pop dangdut is the music of my country hey! dangdut is the music of my country my country of my country udah kalo lagu itu udah tau tau tapi kadang sekarang itu ya yang disawet itu sebenernya bukan cuma biduan aja DJ pun sekarang pengen disawet iya betul iya aku suka nyawet hahaha DJ itu kalo request iya request aku tuh bayar bayar aku sawer ga bayar sih aku nyawet aja gitu oh iya sekarang sekarang gitu ya kalo tempat-tempat restoran juga kalo misalkan kita lagi ada live music iya request lagu ini kita ga enak kalo ga ngasih kan iya aku nyawet nah jadi kemarin tuh pas apa namanya pas lagu nyanyi-nyanyi gitu kan kalo misalkan bayarannya gede jadi penyanyi-nyanyi aku udah jadi penyanyi dangdut aku apal ini semua lagu-lagu dangdut ceh aku bilang gitu ke anakku kata dia wah dasar bunda ya kalo kata bunda Miftah yang penting insyaallah tuh kata bunda Miftah lagi sakit aktif banget bunda oh dia dari orok ya jadi walaupun dia sakit mau gimana pun suaranya hilang tetep aktif ya bunda ya lagi aktif ya bunda ya tetep harum biar gak ada suaranya biar gak ada suaranya juga tetep aktif iya iya kan tetep duduknya begini tetep 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 maksudnya gimana maksudnya udah masuk ya udah selesuka mau duduknya begitu ya kan udah mau bersin bersin suaranya udah kayak gini udah tapi ga enak banget loh kalo bersin naik ke ga jadi tuh kayak bete ga sih bete langsung maksudnya tadi mataku berair langsung iya 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 kamu harus liat cahaya bun betul maksudnya tadi kan aku begini iya kan Ocang ajak ngomong aku langsung buyar iya agih lihat kecahaya aja nanti bersin lagi kalo gitu langsung gitu aja bun pas saya nikahan ada artis yang nyanyi Maulana Ardiansyawa keren banget gak tau lagi aku siapa lah itu nanti kamu kalo nikah lagi undang saya aja terus Muhammad Iqvan alhamdulillah cita-citanya sekarang gak ganti ya masalahnya kamu jadi komisaris sekarang jadi kedua masalahnya kamu nyolusi kak Irfan buat nikah lagi sih iya masalahnya disitu jangan ya bercanda ya kak Muhammad Iqvan aduh yaudah nantinya kalau aku nikah pada nyumpang lagu ya Satu-satunya oh pasti mau apa dangdut pop atau album lah boleh kebetulan biduannya kita ya nikahnya kita ya kebetulan kita host plus biduannya enggak enggak bunda aja aku enggak bayaran aku double karena kan double host sama biduan kita nge-MC plus biduan ya nikahnya ya ya ampun opa coba tolong scroll chatnya ke atas tadi ada yang nge-chat aku mau lihat sebentar ya aku diajak gak? ya bunda misalkan kalau misalkan deket kita ajak ya ya doain aja dulu gitanya dari kemeng sepertinya banyak banget yang pada bilang kak Gita kalau misalkan nikah undang ya mau lagi? masalahnya jauh ya enggak apa-apa udah pakai virtual aja oh iya nanti ada zoomnya ya karena yang datang itu kan nanti kan mendapatkan doa dari yang datang gitu lah seperti itu tapi emang kalau misalkan kita gak datang ke nikahan temen kita artinya kita tidak mendoakan mendoakan juga lebih apa ya lebih langsung gitu ya langsung terkirim kalau bisa mengucapkan secara langsung face to face mungkin ya betul nice bisa menikmati kemariahannya atau kegembiraannya langsung bersama-sama gitu kan lah aku kan realistis aku kan realistis lah aku pernah bilang kan sama kak Auca aduh kak BM banget nih ke undangan pengen makan enak iya si Gita ini dari kemaren udah ngincar kondangan jadi dia menunggu undangan dari temen-temennya kamu ke BM banget nih kak BM apa? aku pengen ke kondangan eh Gita aku ini orang paling males ke kondangan aku bilang kayak gitu lantai kuali memang temen iya lah kak aku suka banget ke kondangan emang kenapa? mau makanan makan? apa yang kamu kangenin dari makanan yang ada di kondangan? apa cokolava cokolava jepah sup aku suka terus kalau misalkan itu ada sate ayam jangan di luar pukin makanan ya disuka terus juga ada biasanya ada dimsum aku lebih sening kalau misalkan datang ke kondangan itu aku ngambil makanannya makanan yang kecil aku jarang makanan yang berat tuh kata Bunda Mifta kambing guling aku suka kambing kebetulan iya aku banget nih oke back to topic biar kita guling-guling ya Bunda Mifta ya ini kok jadi kekondangan siapa yang nikah Gita nikah juga masih lama aduh doakan kalau misalkan udah ada rezekinya amin 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 ini diantara kita bertiga si Gita nikah duluan pasti ya? tentu iya cuma Bunda Mifta soalnya oke ini ya ada satu lagu old school menurut aku ini penyanyi Indonesia Reza Artemevia Reza Artemevia ya warna bar itulah ya dia itu kan penyanyi salah satu penyanyi top ya di Indonesia pada keawangannya ya kan pada zamannya setau aku itu penyanyi-penyanyi diva yang top itu Rutsahanaya Riz Dayanti Titi DJ sama Vita Lianti yeay bisa kayak sekelas aja gak ini ya udah ya udah udah kamu aja yang ngomong aku mas masih ada 10 menit lagi saya lanjutkan 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 si Rutsahanaya ini kan lagunya eh bukan lagunya suaranya tuh memang mamamia lezatos kan ya banget dia itu walaupun badannya mungil suaranya bisa sampe 50 oktav 10 oktavnya udah capek ya ampun jadi maksudnya memang suaranya tuh juara satu ya kan di per per musikan lah ya nah dia saking saking sayangnya sama 2 temennya ini dia bikin lah 3 diva ini kan dimasukin VT DJ sama Chris Dayanti cuma kalo mereka bertiga lagi nyanyi suaranya menurut Sana ini paling dominan paling dominan ya kan maksud aku emang bagus banget suaranya bulat gitu loh 이야 kan karena dia tuh ada kalo tanpa kita tau dia nyanyi kita tuh pasti tau dari seoreth doang karena suore ada ciri khasnya ya ciri khasnya gimana kalo kita juga bikin gak gak enggak bawang ушка kuping mereka nanti kok dikat kan� piano gak enggak gak enggak 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 ngomong-ngomong oktav tadi ya kamu kan siapa ngomongin oktav ya kamu tau gak sih siapa yang penyanyi, siapa yang paling tinggi oktavnya? yang aku tau nih aku tau dari luar negeri itu Maria Carey, ada gak sih yang lebih tinggi dari dia? Celine Dion juga tinggi Celine Dion, salah satunya ya nih kalo misalkan kamu bilang oktav paling tinggi itu Maria Carey kalo di luar negeri tapi Maria Carey itu pernah nantangin Whitney Houston Almarhum jadi Whitney Houston itu punya lagu, contoh simple lagunya dia itu yang I Have Nothing atau yang I Will Always Love You itu kan oktavnya tinggi banget kan? nah si Maria Carey ini ngomong gini, bilang enggak aku juga bisa kok nandingin dia langsung diajakin collab sama Whitney Houston lagunya dia yang ini, When You Believe suaranya Maria Carey kan disitu kebanting banget kan sama Whitney Houston kan? nah udah nih, mereka udah berteman, mereka udah berteman si Whitney Houston ini almarhum kan? dia sakit-sakitan kan? dia meninggal, muncullah Ariana Grande Ariana Grande ini kan sama kayak Maria Carey bisa suara apa sih namanya itu ya? aku lupa lagi, apa dia? apa Jen suaranya Jen? oktav yang dari ini ya? yang dari Celine, apa namanya? lupa lagi ya? aku juga tau, itu Lyodra juga punya iya 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 kan? aku lupa tapi pokoknya itu lah ya abis itu, si Ariana Grande ini bilang aku bisa, aku ini salah satu ini Whitney, Maria Carey kecil gitu kan? Maria Carey diwawancara kamu kenal nggak sama Ariana Grande? siapa itu Ariana Grande? siapa dia sama-sama yang saya? iya, Maria Carey tuh sangat sombong, sangat angkuh banget dia tapi kalau Bunda Vita official pasti dia tau Maria Mbak Vita kayaknya si Maria Carey ini tau sih kebetulan ambasadar CSB kan? jadi udah pasti tau Maria Carey tau lah dia, coba tanya nih Ariana Grande dia nggak tau, Bunda Vita dia pasti tau tapi Maria Carey sekarang udah nggak bisa nyanyi kenapa? dia kebanyakan ini, apa namanya menurut aku ya udah nggak bisa nyanyi karena kebanyakan botoks terus operasi sana sini mungkin kalau misalkan dia oktok ngaruh sama pecah wanya bukanya nanti ya kayak siapa ya? penyanyi-penyanyi yang bener-bener operasi dia itu kayak lagunya suara bagus ada penyanyi Filipin, Bund namanya Cherry Sans Ruth bukan sih? yang bukan ya bukan tapi diam aja Gita dari sekarang Gita tuh, Maria Carey adalah seorang penyanyi ya saya tau penulis dan pencipta lagu sudah tau ternyata ternyata serikat Maria disebut sebagai songbird supreme oleh Guinness World Records iya terkena dengan jakan pangalnya misalkan 5 oktak gaya mel melisma dan penggunaan teknik wisaa astaga Tuhan terima kasih banyak pun om Wistah Wistah jadi itu tuh jadi tuh teknika itu tuh apa sih namanya Wistah dengerin bisa tapi arena grandia aku akuin memang suaranya mantap memang maksudnya suaranya bagus gitu loh bagus kayak nyontek di google iya bunda Mirtha ini ya kalau kita lagi bawain tema temanya kita tuh dikulik sama dia gapapa bagus berarti bagus nah pak Yusuf tuh bingung pak Yusuf kemarin pak Yusuf langsung bilang kan mantap kali bunda Mirtha bijak sekali gitu kan saya nyontek google pak hahaha ngapapa ngomong lagi jontek adalah salah satu dan jujur iya bagus 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 nah lagi lagi nih 3 diva indonesia ya tadi kan kita ngomongin diva diva di US sana kan di luar negeri sana kan kalau di dalam negeri kebetulan ada kita ya enggak dong bun jangan bunda kalau diva itu kan diakui ya iya kita juga diakui loh disini iya 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 nah kebetulan kan ada si Reza Artemivia ini kan dia salah satu penyanyi yang suaranya memang bagus juga kan curi khas juga kan dia kan lagunya dia tuh yang hype itu pertama terus apalagi kaba dian kaba dian terus apalagi yang kemarin itu yang rame apa sih segala macem itu lagunya Reza memang gitu bukan ya bukan cinta ampun ini mah tapi pernah dinyanyi nama dia tapi pernah dinyanyi nama dia itu yang pernah dinyanyi lagunya izinkan aku berharap berharap tak berpisah ya itu ada sama orang Jepang juga apa ya judulnya lupa aku ada ada dia dua sama orang Jepang aku gak tau sama bun oh kita lagi ngomongin bunda mita coba tolong dibantuku aku lagunya hype ya tadi kan banyak artamevia sama Jepang orang Jepang kaba dian apa apa pertama biar menjadi kenangan aku wanita dia cintakan meroom kembali aku wanita yang sedang jatuh cinta iya 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 itu lagunya enak juga tuh kayak bang sehingga aku suka sama Reza Artemefia dia satu, dia lagunya bagus-bagus ya, maksudnya saya, apa ya, kalo dengerin lagu dia tuh kita bisa kebawa gitu loh kebawa dengan suaranya dia, dengan musiknya dia dan juga lagu-lagunya dia itu di cover-cover sama band-band yang memang sudah tahunya bener 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 kayak Malik, band Malik itu bawain lagunya si Reza dewa juga dibawain dewa, banyak banget lagunya Reza yang di copy sama si cuma Bunda Vita doang lagunya yang gak dibawain sama dia emang Bita ampun, emang lagunya apa nih? aduh meler aku hahaha untuk pakai masker pasti lagunya Bunda Vita itu pakai masker, aku meler bener lagunya Bunda Vita tuh ini, apa bun? he? aku suka dewa jalan 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 hahaha emang keong kenang bilang, kamu suka dengan Reza Artamevia karena musiknya tuh lagunya aja kebetulan tapi Reza Artamevianya suka gak sama kamu? sebetulnya enggak ya gak tau ya, gak kenal ya oh lucu, lucu, oh gini Bunda Mita Bunda Mita dia lagi ngelucu ya udah lah katanya bunda udah lah bunda solo kita ngelapis bunda kau gak usah ikut campur mimin nah kalo band solo, eh solo band lagi penyanyi solo yang cewek aku suka Reza Artameviar, Rutsaha Naya aku juga suka, ya setuju kalo Chris Dayanti aku kurang ya, kurang aku gak, maksudnya gak suka sama Chris Dayanti aku Chris Dayanti suka yang mencintaimu itu aja eh yang ini lagunya emang, yang yang aku nanana, eh kenapa sih? yang ku mau ada dirimu tapi tak bagi ngeleng, 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 ngeleng ingos, isep dulu, isep, isep asur, 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 asur asur, 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 asur gitu, nah sobat badak semuanya nih ya kita udah berkalota hampir satu setengah jam betul sekali aku pengen sobat badak boleh request atau boleh nyalain suaranya terus kita kalau tak... Aldarisma almarhum eh, sahai itu lagunya yang mana? aku sabi ya ini april li 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 lo yang nyanyi lo eh aldarisma itu yang tak biasa bila ku hidup jadi gini lo, sobat badak ya itu ekspresi aku kalau bunda pita lagi freak ya, kayak gitu terus dia cuman terus dia cuman, dia cuman udah cah, udah cah, udah cah gitu dong kayak aduh gitu kan kecil-kecil mungil ini memang aduh Cie Dapri, lagu buat Dhani coba deh kalau kita berdiri terus kita barengan sama bunda pita berdirinya dia tuh mungil banget bunda pita dia mungil sekali, dia lucu kali dia memang aduh Cie Dapri, aku gak mungil aku mini udah paling ini, dia ngeles mulu memang si bunda pita ini ya nah sobat badak disini kan ada wow, ada 2 juta orang ya disini ya ada bunda Miftah sama ada kakak Irvan yang biasanya sering banget request itu bunda Miftah sama kakak Irvan aku udah pernah ketemu sama bunda Vita yeay cantik kan bunda Vita gue selagu maulana ardiansah tuh itu yang mana tuh maulana ardiansah adanya dermaga merah gimana nih hahaha 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 bisa dia kak hahaha aduh tau masih tadinya aku tuh baik-baik aja ya sebelum podcast terus jadi kesini palaku migren sebelum hahaha eh serius migren? iya beneran sakit palaku ya kebanyakan deket bunda Vita iya iya masa langsung lular kan aku pake masker enggak bun eh coba ok ok request lagu ini ada bunda Miftah request lagu Alda Risma yang aku tak biasa coba coba ambil itu lagunya bukannya dinyanyiin lagi ya sama siapa ya aku kan ada-ada gitu ada penyanyi betul betul siapa ya penyanyi legend di Indonesia krisye oh iya penyanyi legend di Indonesia krisye oh iya krisye iwan false iwan false itu konspirasi lagu lagu iwan false iwan false dan sekarang itu ada di jasa nanti dia itu bikin lagu kontroversi kontroversi juga iya jasa nanti iya penyanyi indie juga dia ya penyanyi indie juga iya 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 itu sepen kontroversial juga ya karena lagunya sangat menyindir politik segala apa yang apa yang negara-negara judulnya ada lah pokoknya itu apa bahkan dia sampe berani menampilkan VTVT ketika dia menampilkan lagunya tersebut tapi lagunya iwan false itu yang konspirasi itu yang apa ya bun yang tikus-tikus kantor gak sih iya 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 tikus-tikus kantor sama ini Bento tapi lagunya iwan false itu ada yang enak wah ya lagu iwan false itu enak-enak bukan-bukan saya bukan-bukan ini di ujung jalan apa ujung aspal ujung asinta apa-apa ujung aspal ujung aspal ya pondok gede pondok gede iya itu enak tuh lagunya makan lah kalo enak masuk masuk seleng terlalu manis terlalu manis terlalu manis iya itu juga enak untuk dilupakan kalo seleng itu yang enak balikin oh oh balikin itu iya oke ini karena ada kebebasan kuih iya jadi kita sebenernya udah bikin playlist ini tuh banyak banget ya banyak banget yang lagi pengen kita dengarkan coba kalo misalkan dari kita satu-satu ada yang request iya iya karena sudah 23.05 bunda Vita waktunya sudah habis disini sekarang bunda Vita pamit dulu silahkan dilanjutkan oleh kalian berdua ya kalo gini terima kasih sobat badak semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sobat badak semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini di jagain kita situ jagain luar cahaya mau lewat mana pamit dulu bunda Vita yang baik hati dan tidak sombong ya terima kasih sobat badak semuanya dadah sehat-sehat selalu ya doakan saya juga agar lekas sembuh ya amin amin biar bisa suaranya normal lagi amin lu seharusnya oke oke eno ni no ni no ni udah pun udah pun Terima kasih telah menonton!